Musik Gaya hidup muslim urban saat ini berkembang semakin pesat Dengan banyaknya produk yang mengedepankan label halal dan juga syariah Banyak sekali produk-produknya, contoh seperti hotel syariah, bank syariah, ada juga salon muslimah Bahkan banyak produk-produk kecantikan yang mengedepankan label halal dan juga sebagainya Dan kali ini Indisro akan membahas mengenai gaya hidup muslim urban saat ini seperti apa Penasaran? Mari kita bahas bersama Ibu Amelia Hidayah, selaku manajer dari Indisro Dan juga Bapak Hafiz Hadi Natas, selaku dari founder Muslim Check it out 103,4 DFM asli bikin nyaman Yang asli bikin nyaman itu adalah kalau hari Senin kerjaan udah beres Terus ketemu orang-orang yang menginspirasi ya Orangnya tuh menyenangkan, tidak stres Terus bawa aneh kayak menghibur, contohnya ketemu saya Oke, siap Tapi enggak juga, orang ketemu saya stres Pas ngacat tuh, pusat ini kerjaan banyak banget Santai man Hari ini Daman Dilestari akan bertemu dengan orang-orang yang inspiratif pastinya ya Kita punya tema selalu, pastinya dong Tema kita hari ini adalah ngebahas tentang gaya hidup muslim urban Dan saya insya Allah termasuk muslim yang urban, amin Kalau berbincang tentang seiring kemajuan zaman Pertumbuhan dunia usaha di beberapa sektor ekonomi juga Nah ini kan menjadi tantangan untuk pelaku usaha ya Pelaku pemasaran atau marketing Tentunya para kaum urban, para kaum urban nih Termasuk dalamnya kaum muslim urban pun ikut memanfaatkannya sebagai lifestyle Perbincangan Daman Diri episode pagi ini mengangkat sekali lagi gaya hidup muslim urban Sekarang sudah hadir yang pertama adalah Mbak Amelia Hidayah, MBA Selamat pagi Mbak Amelia Selamat pagi Semoga selalu dapat hidayahnya Amin Tularkan dong kesayang Mbak Amelia Terus juga ada Mas Hafiz Hadi Nata Sebagai co-founder Mustrid, betul ya? Selamat pagi Mas Hafiz Halo, selamat pagi Yang datang kesini udah dari pagi Maaf banget, hostnya tadi sibuk banget ya Tapi kalau sekarang siap ya Mas Hafiz ini ternyata punya aplikasinya ya Mas ya Mustrid itu adalah layanan salon dan treatment untuk muslimah Khusus muslimah Cewek doang menurut ya Mas? Betul Saya kapan? Nah nanti untuk Mas Hafiz Boleh lah pertanyaannya di segmen dua lebih banyak Sekarang saya mau ke Mbak Cantik dulu nih Mbak Amelia Ini berbicara tentang dinamika gaya hidup muslim urban zaman now Seperti apa sebenarnya dinamika hidupnya muslim zaman now ini? Oke, pertama tuh dalam lima tahun terakhir ya Kalau kita tahu itu ada perubahan masif sih Especially untuk jumlah kaum muslim di dunia ya Terus abis itu itu kesatu Yang kedua dari situ muncul bahwasannya mereka itu lebih banyak menganut Apa ya, religiusnya itu spiritualnya makin tinggi Kan itu berbanding lurus ya harusnya kayak gitu Nah terus dari situ muncul deh Banyak apa ya Gaya hidup muslim urban nih Karena hal itu Nah ya, ada beberapa sih Ada banyak sih Mungkin yang pertama itu Yaitu cara berpikir yang terbuka Modern dan toleran dengan menyesuaikan sama perkembangan zaman sih Dari ya lima tahun terakhir pasti berubah sampai sekarang pun Pasti akan berubah sih Jadi lebih open-minded ya Malah hal baru dan menyesuaikan dengan keadaan sekarang Oke, got it Terus yang kedua nah ini Karena jumlahnya yang bertambah Maka kayak ada bertambah pula lah Mereka yang masif untuk hijab Pake hijab Kayak gitu Ya, asli banget sekarang Bahkan teman-teman aku aja yang ternyata gaul banget gitu Tapi sekarang bener-bener berhijab Tapi tetap gaul Jadi bukan berarti menghentikan kreativitas dia Sebetulnya ga saklek sih Mereka memandang tuh Kalo yang sekarang tuh mereka memandang bahwa Kereligiusan itu ga harus diikuti dengan saklek sih Jadi kayak gitu Tetep-tetep Beraktivitas gitu ya Cuman lebih baik Siap-siap Kata-kata-kata kayak misalkan Dewi Sandra Deski Adyameka Sirene Suka Dan masih banyak lagi Nah, kalau kayak gitu Menginspirasi ya Nah, terus sekarang nih Yang saya bilang kayak unik nih Ada sebutan namanya Ini Mipster ya Mipster itu akronim dari Muslim Hipster Ini baru banget Jadi Gerakan ini nih Bukan gerakan Iya Tren ini nih Tren ini lebih exactly muncul tahun 2013 Di Amerika Serikat Bahwasannya Mereka kaum Muslim Yang emang Stay di Amerika Terus Nah Jadi Mipster ini kebalikan dari Eh bukan ya Hipster Kalo hipster kan sebetulnya tuh Kayak Mereka Melakukan kegiatan Aktivitas sehari-hari Dengan gaya yang berbeda Ga kayak seperti orang normal Nah, Mipster sendiri tuh Mereka kaum Muslim Terus Nah Mereka Melakukan Kegiatan aktivitasnya Di bidang musik Mode Modest Kemudian seni Pemikiran kritis Makanan Dalam segala hal itu Berbeda Dengan kaum-kaum umumnya Kayak gitu Tapi gini Yang digaris bawah itu Di Mipster itu Mereka Masih Berpedoman Dengan nilai-nilai Anggama mereka Religius mereka Mereka tetap Rendah hati Kemudian Tetap dengan Pemikiran yang terbuka Kayak gitu Keren ya Terus juga Trend yang sekarang nih Munculnya juga Hijabers Community nih Banyak banget sih Banyak banget Gak cuma di Indonesia aja Especially in Worldwide ya Jadi Dunia udah muncul nih Gerakan komunitas Hijabers Community Yang lebih Mengarah Komunitas Muslim Untuk Sharing ilmu Sharing knowledge Sharing informasi Anything Yang berbau itu Positive as long as positive Siap So ketika Sudah ada komunitas Hijabers yang Worldwide Tadi yang Mbak Amil bilang Mungkin disitu Akan menghasilkan Potensi ekonomi Seperti apa sih Potensi ekonomi Yang berkembangnya Tadi Banyak banget ya Banyak banget sih Banyak banget Potensi ekonomi Jadi Yang pertama nih Kayak petumbuhan Bank Syariah ya Jadi dalam Berapa tahun terakhir Pertumbuhannya Hampir mencapai 40% Every year Dibandingin dengan Pertumbuhan bank konvensional Yang Gak sampai 20% Nah itu Perbentasinya Next ini adalah Muncul Produk Produk Non makanan Dan makanan Yang berlabel halal Itu dia Banyak yang misalkan Produk halal itu Misalkan Wardah Purbasari Ini boleh gak sih Nyebutin merek ya Sebenernya sih boleh Jadi maksudnya Oke beberapa make up Yang memang akhirnya Yang labeling halal Kemudian ada Produk elektronika Yang berlabel halal juga Oke Yang itu juga ada Terus kemudian Kayak makanan Minuman Sama obat-obatan Terus nextnya Kayak misalkan Busana Muslim nih Busana Muslim yang udah Brand terkenal Itu udah Banyak banget Berani ya Akhirnya berani gitu ya Untuk meneluarkan Brand buat Muslim ya Iya Karena itu tadi sih Yang pertama tadi kan kita udah Paksa pasarnya sudah terbuka akhirnya Wow Kayak gitu Tapi sekarang juga muncul beberapa yang Mengedepankin Halal dan syariah itu ya Misalkan Ada kulkas halal Terus juga ada kerudung halal Hotel syariah Nah Vintech syariah Ini nih Kebutuhan pasar memang sudah ada Apa diciptakan dulu Supaya Untuk dibikin peluang Akhir atau gimana Oke Nah ini nih yang menarik Yang pertama sih Awal mulanya adalah Kenapa muncul Apa Labeling Halal kayak gini Yang pertama tuh Jumlah Muslim yang udah banyak sekali ya Hampir mencapai Kalau di Indonesia aja nih In numbering tuh ada 209,1 juta Atau 87,2 persen nih Dari total penduduk Indonesia It's mean a lot Jadi Potential marketnya juga ada Disitu Oke Terus yang kedua nih Dari Jumlah situ Meningkat pula nih Awareness masyarakat Akan Halal Jadi kayak gitu Awareness ini Kenapa muncul Nah Karena balik lagi Umat Muslim ini Salah satu kebutuhan umat Muslim Ada makanan dan minuman Nah mereka itu Pelu adanya Halal itu Karena bagaimanapun Ada juga ya Ada di ajaran agama Islam juga Kayak gitu sih Oke Dan bicara potential market Akhirnya Mas Hafiz Hadinata ini Sangat peka banget Wah ada potensi ini bro That's why akhirnya Menciptakan satu aplikasi Namanya Mustrit Sebagai aplikasi layanan Salon treatment Untuk Muslimah Nah Tadi kita bersama Mbak Amel Sudah berbincang tentang Potential market dari Muslim zaman now Sekarang ternyata Sekali lagi Mas Hafiz ini Sangat peka Untuk para Muslim zaman now Muslimahnya apalagi Yaitu Membuat satu Aplikasi Yaitu Mustrit Nah Kita mau tanya juga ya kan Sebagai co-foundernya Dari mana nih Mas Hafiz Ide nya Untuk membangun Mustrit ini Apakah dari pasangan sendiri Yang akhirnya boros Harus pergi ke salon Kemana-mana Atau mungkin Di sana salonnya Kurang syariah gitu kan Gimana Silahkan Mas Hafiz Jadi sejarahnya itu Saya dan istri Sebelumnya memang Sudah mempunyai salon Khusus wanita Khusus Muslimah Di daerah Depok Nah Di 2015 lalu Terus 2016 Itu perkembangan Teknologi digital Di Indonesia Sedang naik ya Sudah naik Dan kita mengambil itu Sebagai peluang baru Gitu kan Karena Pada dasarnya Salon ini adalah Kebutuhan Salah satu kebutuhan Yang sekarang Harus dipenuhi oleh Wanita urban Dengan tingginya Tingkat stres Dan mereka Akhirnya memilih Tempat-tempat Suatu tempat Kayak salon Untuk melepas Lelahnya mereka Nah Ada keterbatasan Di outlet salon Saya misalnya Itu misalnya Satu salon itu Maksimal gitu Maksimal hanya bisa Melayani dalam waktu Satu waktu bersamaan 20 orang gitu Oke Nah ketika ada yang datang lagi Sorry full Harus nunggu 2 jam lagi Benar-benar Dan itu kan bete banget Bye Dan juga Ada keterbatasan waktu Mas Jadi untuk Wanita-wanita urban Mereka itu Sangat sedikit waktunya Setuju Kalau kerja Abis dari kerja Apalagi yang sudah memiliki anak Nah Kalau untuk Ninggalin rumah Itu tuh Hanya untuk ke salon Pasti ada perasaan Aduh gue salah banget Nggak sih ninggalin anak Di rumah Sementara Gue cuma mau senang-senang doang Nah Hal-hal sepatnya ini Kita ambil gitu Kita ambil Dan kita buatlah sebuah aplikasi Dimana nanti Si customer Tidak harus datang ke salon Tapi kitalah yang mendatangi Si customer di rumahnya sendiri Jemput bola ya Jemput bola Jadi anak masih terperhatikan Betul Nanti buat kondisi sumami rumah tangga aman Aman gitu Terus penampilan tetap cantik Betul sekali Siap-siap Nah Kita menggunakan konsep syariah Kenapa gitu Karena kenyataannya Di Indonesia saat ini Salon panggilan itu Maknanya negatif Nggak sih Negatif banget Jadi ada sedikit worry lah ya Buat masyarakat Untuk calon customer kita Nanti Kalau mereka udah tau Tapi untuk orang yang belum tau Salon panggilan Ini nggak ya Aman nggak ya Kalau denger MC panggilan Kan ng-MC gitu Ya MC kan jelas ya Kalau salon panggilan tuh Kayak-kayak gimana Nah kita gunakan Disinilah konsep syariah Untuk ngejawab Keraguan dan kebimbangan Si calon customer Jadi dengan konsep syariah Kita menjamin bahwa Layanannya kita adalah Sesuai dengan syariah Produk-produknya halal Dan terapisnya pun Semuanya adalah muslimah Jadi mereka benar-benar Bisa yakin Bisa percaya Ketika mereka melakukan Treatment di rumah Itu Nggak ada lagi kekhawatirannya Seperti itu Satu inovasi yang luar biasa Masa face Dan sekarang Berjalan lancar ya Ya Di dunia digital Digital atau startup Sekarang lebih dikenal startup Emang perjalanan startup ini Tidak segampang Pikiran orang ya Maksudnya Pasti ada tetap kesulitan ya Tetap banyak kesulitannya Dan kita tetap Masih untuk progres Untuk maju-maju terus Survive ya Tentang layanannya sekarang Dari muslimah ini sendiri Masa face Ada apa aja Pelayanannya Saat ini yang bisa Dinikmati oleh Unita urban Atau muslimah urban Di Indonesia Mungkin sekarang kita Lokasi area cakupan kita Ada di Jakarta Selatan Dan Depok Itu Mereka bisa mendapatkan Yang pertama Healthy Massage Healthy Massage itu Sebuah layanan paket Relaksasi berarti ya Jadi itu ada Tiga treatment Dalam satu itu Jadi pertama Mereka dapatkan Sebuah refleksi Yang kedua Body Massage Yang ketiga Totok wajah Jadi dalam satu paket Dalam waktu dua jam Itu mereka dapat semua Nah yang kedua Itu ada Menipedi Jadi layanan untuk Membersihkan kuku Jadi secara islam itu Seperti apa sih Membersihkan kuku Kita kan gak ada yang Kuteknya apa segala macam Tapi gimana Kukunya tetap bersih Tapi juga Cantik Dan enak untuk dilihat Nah yang terakhir itu Layanan kita saat ini adalah Lulur Jadi untuk yang Benar-benar pengen Lebih Ngerasa lebih bersih Lebih relax Dan mungkin lebih capek banget Di sana Perawatan yang lulur ini Bisa jadi salah satu optionnya Betul Meskipun selama ini Ibaratnya Sudah tertutup segitu ya Badannya Tapi untuk lulur Kenapa enggak Ya karena kan Setiap hari Sel tubuh kita Banyak yang berganti kan Untuk wanita kan itu Sangat sensitif sekali Kalau misalnya Kita gak pernah Ngebersihin sel kulit mati Pasti ada Ada yang bau lah Ada apa segala macam Dan pasti gak segar banget Tapi kalau Mas Hafiz tadi bilang 20 orang Ibaratnya ke salon yang gak terlayani Sekarang sudah bisa melayani Berapa orang dalam satu momen Panggilannya Masih belum banyak sih Kita masih Coba kerjasama Karena kan ini Konsepnya masih kita open Dan kita masih banyak banget Perubahan-perubahannya Tapi real salonnya Masih tetap ada ya Real salon tetap ada Dan sekarang real salon itu adalah Yang men-support Salon online kita Kita nanti akan buka Kerjasama untuk Semua salon muslimah Yang ada di Indonesia Untuk bergabung Sama musrit Jadi salon itu Nanti yang sudah punya outlet Mempunyai dua Kita bekerjasama ya Jadi salonnya tetap jalan Dan di luar salon pun Mereka masih bisa Mendapatkan tambahan income Ketika mereka outletnya Tidak bisa nampung lagi Mantap banget Nanti kita akan tanya Soal harganya berapa Pak Merjangk Atau tidak Tapi menurut Mbak Amel Sendiri dengan Ada layanan seperti ini Sebagai seorang Muslimah Zaman now Yang sangat urban Sangat terbantu gak Dengan datang ke rumah Pelayanannya gitu Mbak Amel Menurut saya terbantu banget ya Jadi sebelumnya itu Saya juga salah satu nih Salah satu orang Atau wanita yang suka banget Untuk pergi ke salon muslimah Itu waktu dari kuliah dulu Kebetulan Pas tahu ada aplikasi Mas Street ini Apalagi yang mau buy Salon muslim Wah itu sangat ngebantu banget Apalagi Jadi kerjaan tetap selesikan di rumah Jadi terus bisa Kalau misalnya ada anak di rumah Bisa ngerjain dua Sekali Dan berarti pernah ngerasain Bagaimana rempongnya Pergi ke salon Dan harus meninggalkan rumah Ya Itu dia Terima kasih dulu Untuk Pak Hafiz Kita masih berbincang Tentang Muslimah urban Zaman now Apalagi dengan Mas Hafiz Dan juga Mbak Amelia Ini kita berbincang Tentang satu produk Yang kece banget Buat muslimah Yaitu Mus Street dengan aplikasi layanan salon Dan treatment untuk muslimah Nah tadi Di akhir kita ada pertanyaan Tentang harga Bahkan Adalah salah satu marketing kita Yang sudah nanya duluan Tapi offer Kita akan non-erkan Gimana Mas Hafiz Untuk harganya sendiri Pastinya terjangkau dong Jadi kita emang Ngeset harga Sudah kita hitung Untuk kebutuhannya juga Untuk layanan itu Selama dua jam Itu kita Tarifnya 300 ribu rupiah 300 ribu rupiah 300 ribu rupiah Untuk dua jam Oke Itu apa aja tadi Boleh diulang Untuk 300 ribu itu 300 ribu itu Treatmentnya Boleh pilih Mulai dari healthy massage Kalau healthy massage Dia akan dapat Tiga layanan Mulai dari Totok wajah Terus body massage Sampai refleksi Terus ada yang kedua Boleh pilih Menipedi Berarti untuk Membersihin kuku ya Tapi tetap ada Hand massage nya juga Terus yang terakhir Ada Lulur Body lulur Seperti itu Wow Untuk dua jam Dengan treatment tadi Yang dikasih tahu Sama Mas Hafiz Sangat terjangkau ya Dengan 300 ribu Udah gak perlu Bayar Ongkos juga Jadi cuman Bayar 300 ribu Semuanya udah dapat Aman ya Terus Ada mungkin Masukan dari Customer yang selama ini Pengen ada treatment Apa lagi mungkin Sekarang Mas Hafiz Banyak sih Banyak sih customer Minta ini Pasti banyak ya Kebutuhan customer Kan banyak banget Cuman kita Saat ini Belum bisa Merealisasikan Semuanya Tapi mungkin Akan bertahap Kita akan prioritaskan Apa-apa saja Yang paling dibutuhkan Terlebih dahulu Karena kan Butuh pelengkapannya juga ya Yang paling banyak sih Pengennya Rambut Rambut juga ya Tapi ini All segment ya Mas Hafiz Maksudnya gak Ibu rumah tangga Yang ibaratnya Masih sekolah Atau masih kuliah Juga bisa ya Kita sih open Untuk semuanya Cuman kita menargetkan Emang gak semuanya kita targetin Karena di digital marketing Juga kita harus Bener-bener Mesegmentkan Orang yang Pas di marketnya kita Tapi mungkin nanti Customer ada yang Cari imam Kebarin aja Oke Sekarang kita Ke Mbak Amel Mbak Amel Ini kita berbicara Tentang Muslim Zaman Now Pastinya juga Teman-teman di luar sana Ingin Apa ya Bergabung Di satu komunitas Nah bagaimana caranya Mungkin Mbak Amel Bisa memberikan solusinya Supaya bisa terbawa Tetap bergaul Tapi yang positif Gimana Untuk join di Inkubator ini Ya boleh Boleh Oke nah Untuk join sih Kita ada Kita ada Apa ya Ada ruang Inkubator bisnis Yang bisa Teman-teman Go Pergi langsung Itu alamannya Di Industras Trilogy Oke Di gedung Inkubator bisnis Trilogy Lantai satu Untuk kontak personnya Bisa Di Ellie Di Mbak Ellie Di Mbak Ellie Ya di Keli Di Keli Ayo nomernya 0857 0857 1670 6268 Oke itu untuk kontak personnya Silahkan hubungi Mbak Ellie langsung ya Dan Dengan mudah bisa bergabung Oh enggak sih Kita ada Seleksinya Biasanya 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 yang join disitu Itu Ada Apa ya Ada hibah Dari pemerintah Jadi kita mengelola Basically kita mengelola Hibah pemerintah Dari Pemerintah Nah nanti Orang Kalau mau apply Masukin proposal Oke Nanti kalau Mau lebih lanjut Bisa hubungin Kak Ellie sih Oke Siap Yang pasti tetap ada seleksi ya Iya betul Nah dan Untuk informasi nih Kita dalam minggu ini Lagi Persiapan juga Untuk proses seleksi Dihibah pemerintah itu Lebih tepatnya Nah dan Foundingnya juga Gede sih Oke And the maximum itu Tahun lalu itu 300 juta 250 juta ke atas Wow Nah Jadi orang-orang yang punya bisnis Yang udah running sih Bisnisnya Tiga tahun gitu Maximum tiga tahun Mereka bisa Daftar ke kita Nanti kita akan Bimbing mereka Lakukan pendampingan Dengan Ada Data isian yang harus Diisi sih Dokumen-dokumen Yang harus diisi Minggu ini Kita lagi fokus ke situ Siap Sebenernya saya sama Stella Juga punya bisnisan sih Cuma denger seleksi tadi Kayaknya kita udah mundur Soalnya pasti udah gak keterima duluan Thank you ya Oke Terus juga untuk Mas Hafis Ini dengan akhirnya Bergabung di Inkubator Bisnis Inbistro Perannya untuk Dari Mustrit ini Seperti apa Dan nanti mungkin Yang mau download aplikasinya Boleh dikasih tau caranya juga Oke Yang pertama Gimana sih caranya Ngedapetin layanan dari Mustrit Pertama Teman-teman bisa download Aplikasinya Bisa di Android Bisa di iOS juga Atau yang Mungkin space handphone nya Udah gak cukup Bisa juga Via website Ya Di www.mustrit.com Atau mungkin Kita juga Bener-bener Mempermudah Memudah Para calon customer Bisa order Via WA juga Oke Jadi dimasuk ke website nya Disitu ada tombol Order via WA Udah langsung Chat sama CS nya kita Seperti itu Siap Thank you Mas Hafiz Atas waktunya Buat yang lagi dengerin Juga yang pengen tau Bagaimana perbincangan kita Di Youtube Nah silahkan aja Langsung cari search nya Keyword nya in bistro aja ya Dan silahkan subscribe Disitu udah full banget Pokoknya ya Nah kita berbicara tentang Cerdas memanfaatkan Peluang pasar yang sangat terbuka Termasuk menjadikan Kaum urban Sebagai pasarnya Sehingga mampu Membangun gaya hidup Muslim urban Kekinian Ini salah satu Kejilian yang memang Harus sudah mulai Dikenalkan Dan dibangun melalui jiwa-jiwa Entrepreneur muda Kaum urban Termasuk kaum urban Muslim sebagai Pangsa pasarnya Entrepreneur-entrepreneur muda Kreatif juga bisa Berkolaborasi sekaligus Menjadi mitra strategis Yang bukan saja Ikut berpartisipasi Melakukan inisiasi Melatih dan mendorong Pola memasarkan Hasil usaha ekonomi produktif Ya dari para pelaku usaha Binaan Ya Sanda Mandiri Bersama para mitranya Di desa-desa Mandir Lestari Semakin dikenalnya Hasil usaha ekonomi produktif Di desa Mandir Lestari Secara luas Ini akan menumbuhkan Harapan sejahteraan Masyarakat baru Desa Rintisan Menuju kemandiriannya Secara lestari Saya Banyu Nugra Murfi Firi dan Hari Setiwanto Pamit Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Selamat siang Nah ternyata Gaya hidup muslim urban itu Bener-bener berkembang Sangat pesat banget loh sekarang Contohnya kayak tadi Termasuk salah satu tenan Dari Indistro Ada musrit Yang merupakan Salon muslimah Yang memberikan Pelayanan-pelayanan Salon secara syariah Penasaran Minggu depan Indistro bakal membahas apa Stay tune pokoknya Terus-terusan di channelnya Indistro ya Bye bye Sampai jumpa Minggu depan Duda Sub indo by broth3rmax Terima kasih.